Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Inspektor Geekamp Oke teman-teman semuanya Jadi di video kali ini saya akan buatkan lagi tutorial cara install Geekamp Untuk Infinix Mark 6 ya teman-teman Seperti apa untuk caranya Simak terus video ini sampai selesai Sebelum kita lanjutkan ke videonya Dukung terus kemajuan channel ini Dengan cara like, komen, dan subscribe Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya Agar kalian semua tidak ketinggalan video terbaru lainnya Dari channel Inspektor Geekamp Oke langsung aja kita lanjut untuk langkah yang pertama Untuk langkah yang pertama kalian bisa masuk ke dalam tim komentar video ini Kemudian kita klik link Geekamp nya ya teman-teman Maka kita akan diarahkan langsung ke dalam prosur ya teman-teman Jika sudah seperti ini kita bisa klik langsung Geekamp Go nya Seperti ini kita bisa skip iklannya Kemudian kita klik download ya teman-teman Seperti ini kita tunggu sampai proses downloadnya selesai Oke kita lanjut untuk langkah yang kedua Untuk langkah yang kedua kalian bisa subscribe channel ini Sebagai dukungan agar kedepannya saya lebih semangat lagi bagikan tutorial-tutorial ke kalian ya teman-teman Seperti ini kita aktifkan loncengnya semua Oke jika sudah kita lanjut untuk langkah yang ketiga Untuk langkah yang ketiga kita install aplikasi Geekamp yang sudah kita download tadi ya teman-teman Kita tunggu sampai proses penginstalannya selesai Oke jika sudah selesai langsung aja kita buka aplikasi Geekamp nya ya teman-teman Oke ini dia untuk tampilan awal dari Geekamp nya ya teman-teman Kita bisa klik izinkan semuanya Oke ini dia untuk tampilan awal dari Geekamp nya ya teman-teman Kita bisa klik izinkan semuanya Nah ini dia teman-teman Geekamp yang sudah berhasil kita install tadi Disini sudah tersedia beberapa fitur ya teman-teman Seperti fitur ultra lebar dan juga fitur makro Dan disini juga sudah ada tersedia mode malam ya teman-teman Kita bisa aktifkan jika kita ingin menggunakannya di mode malam atau di malam hari ya teman-teman Oke saya akan ngambil beberapa simpel foto menggunakan Geekamp ini Terima kasih telah menonton!